Mau tayang kan ini Udah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Robis Rohli Sodri Wayasirli Amri Wahlul Uqdata Milisani Yafkohu Kowli Selamat sore Pemirsa Setia Mualafa Sifana Channel Sore hari ini Saya kedatangan Narasumber Seorang Mualafa Yang masih muda, cantik dan berbakat Dan seorang ibu rumah tangga Yang bernama Natalia Iryani Tidak usah berlama-lama lagi Saya akan berbincang-bincang Dengan beliau Selamat sore Uqti Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali ya Kita bisa berbincang-bincang Di zoom ya pada sore hari ini Dan pemirsa Setia Mualafa Sifana Channel Ingin mendengar nih Kisahnya Uqti Sebelum menjadi seorang Mualafa Seperti apa gitu Suka-dukanya Dan mungkin bisa ceritakan Awal mulanya dulu ya Pertama-tama Uqti cerita Dari keluarganya itu Asalnya dari kota mana Kemudian sekolah di mana Seperti itulah kurang lebih Bisa diceritakan Uqti Bisa diceritakan Uqti Dipersilahkan Terima kasih telah menyenyaknya ya Daripada aku ya Saya 2015 Nah Alhamdulillah Umi Sifana lebih senior ini berarti teman-teman Enggak lah sama-sama belajar 2015 Nah Umi Sifana nih dari 2015 ya Sedangkan aku bercahadat itu 2016 Umi Oh beda setahun ya Iya beda setahun Jadi ini Umi Masya Allah Lebisa niyor lah ini dari aku nih Iya Umi Kalau untuk Kisah perjalananku Alhamdulillah Bisa Bercahadat Jadi mu'ala Itu sebenarnya sih Panjang gitu Kalau mau diruntut ceritanya Sebenarnya panjang ya Umi ya Tapi kalau ceritain disini Gak mungkin lah Kisah yang panjang gitu Gak selesai-selesai ya Sampai besok Jadi ya gini sih Umi ya Pertama-tama sih Aku cerita latar belakangku dulu ya Jadi dari keluarga aku Aku sendiri Backgroundnya itu dari keluarga Kristen Kristen Profesan Dan Kristen yang sangat taat terhadap gereja Umi Jadi Aku sih bilangnya taat terhadap gereja itu Soalnya dalam arti gini ya Umi ya Jadi yang tiap minggu kan Kita ke gereja Terus tiap hari Baca Alkitab Terus Papa pun Itu backgroundnya Itu kerjanya di LSM Kristen Jadi Dia tiap Pindah-pindah gitu Kerjanya tuh Dia sering banget pindah-pindah Dari kota satunya Kota satunya Gitu kan Ya untuk pelayanan ke masyarakat Dan backgroundnya memang Kantor Kristen ya Jadi dari kerjaan Papa sendiri Umi Itu tuh membentuk Aku tuh Cinta banget sama Yesus Jadi dari apa yang Papa aku lakuin Apa yang dia kerjain Aku tuh ngeliat Kasih Yesus tuh nyata banget Cinta Yesus tuh bener-bener nyata Jadi Dari situ aku mengenal Oh Yesus itu Tuhanku Aku sangat cinta Tapi sebenernya Umi ya Jadi Dengan Semakin cintanya Aku sama Yesus Sebenernya Ada Hal-hal yang Sejalan dengan itu tuh Membuat Pikiranku tuh gak nyaman Gak tenang gitu Jadi ada Keraguan lah gitu Jadi mungkin Umi juga ngerasain ya Umi kan juga mualah ya Jadi mungkin Umi juga Tempat merasakan Mungkin teman-teman kita yang Kristen juga yang lainnya Mungkin sampai sekarang Mungkin ada yang merasakan Sama gitu Ragu Jadi Kayak aku ketemu ayat-ayat Tentang Yesus Yesus sendiri bilang Kan di Maracus 12 Ayat 29 Dia bilang Tuhan Allah kita Tuhan itu Sedangkan Umi kan udah Simple banget ya Ayat seperti itu Simple banget Yesus sendiri ngomong Dia bilang Tuhan Allah kita Nah berarti Yesus juga punya Tuhan Yang namanya Allah gitu kan Nah dan Dia bilang ya Ya sudah Dia bilang Tuhan Allah kita Ya sudah Berarti termasuk Termasuk Yesus Dia bilang berarti Yesus juga punya Tuhan Jadi simple aja gitu Yesus sendiri bilang Tuhan itu Allah Nah jadi Kalau dipikir kayak gitu Semua dalam hati tuh Berpikir Ini yang aku Posisikan sebagai Tuhan Dia aja Nggak ngaku sebagai Tuhan Dia ngakunya Tuhan itu Allah Nah terus Sebenernya banyak ya Ayat-ayat yang Nggak cuma itu ya Umi ya Terus Tapi Berjalannya waktu Yang namanya Kan dulu mulai kecil ya Sebenernya Mulai kecil Mulai dari zaman sekolah Minggu lah Mulai ragu-ragu gitu Tapi waktu kecil Aku dulu kecil itu Di Pontianak gitu Jadi aku lahirkan di Papua Tempat bersaudara Pernah terakhir Terus Masih kemi bayi Itu aku pindah ke Pontianak Nih Nah jadi Selalu Pontianak itu Punya temen kan Apalagi dulu Sekolahnya negeri ya Jadi mayoritas kan islam Jadi Kalau berkobrol sama temen Biasalah Terus Kan aku tahu Tuhannya mereka Itu kan Itu kan Allah Tulisannya Allah Terus sama juga Kayak di Alkitab Nah Alkitab Kita disini Kalau cari namanya Tuhan Siapa Itu juga disini Ditulis Allah Tuhan Allah kita Satu-satunya Allah yang benar Jadi Semua itu Merujuk Tuhan itu Allah Terus Tempat Aku tanya Jadi masih kecil Aku masih pernah tanya Sama guru sekolah Minggu Pernah Sama guru agama Juga pernah Aku bilang Tuhan kita kan Di Alkitab Ditulis Allah Terus Islam Temen-temen Temen-temenku yang islam juga Mereka Tuhannya kan Allah Tulisannya kan Allah Berarti kan Tuhannya kita sama Sama-sama Allah Kan gitu Iya Tapi ya gini Umi Namanya guru ya Jadi guru sekolah Minggu Guru agama Itu bilang ya Ya Tuhan kita itu Yesus Katanya gitu Terus aku bilang Kok Yesus kan disini Tuhannya Allah Tapi ya tetap Kalau ragu Kita Katanya gitu Jadi kalau dibilang ragu Itu dosa Namanya anak-anak ya Umi Anak-anak Dibilang ragu Itu dosa Gak boleh ragu Dia takut gitu ya Jadi Ya Berusaha tobat lah Gitu ya Taubat Walaupun Sebenarnya keraguan itu Tuh gak hilang loh Umi Serius Walaupun Istilahnya apa ya Berusaha untuk tobat Berusaha untuk yakin Dengan doktrin Kalau Yesus itu Tuhan 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 Ampun Gitu lah ya Biasalah ya Tapi Terus berjalan Terus berjalan itu Keraguan Muncul Keraguan muncul Jadi kalaupun ke gereja Gitu ya Umi Gereja Berdoa Ya memang Berdoanya dalam nama Yesus Tapi pikiran itu Ternyata gak tenang Ini bener gak sih Karena Yesus itu Tuhan Terus Aduh aku ragu Aduh ya Tuhan Maaf aku ragu Karena ragu itu dosa Jadi Gak enak banget gitu loh Umi Dulu tuh gak enak banget Nah terus Aku semakin lama Semakin lama Gitu kan Ya makin kita Dia 100% manusia 100% Tuhan Katanya gitu kan Padahal Kalau kita cari tahu ya Aku cari tahu tuh Mana sih buktinya Dia Tuhan itu mana Katanya 100% manusia 100% Tuhan Tapi selama ini Dia 100% manusia Yang dia kelaperan Terus yang dia ketakutan Yang dia nya Pena prank sama Pohon arah Itu kan ada tuh Di Matri 21 ya Ayat 18 sampai 19 Nah jadi Sifat-sifat kayak gitu tuh Bikin Semakin Berkecolak banget gitu kan Nah tapi Aku pun Memberanikan diri Nah jadi nih aku sempat Menemukan Satu ayat gitu Jadi itu bener-bener Bikin aku Lebih berani Jadi aku lebih berani Untuk Menguji gitu Di 1 Thessalonica Berapa ya 1 Thessalonica 5 Nah jadi disitu Aku mulai Menguji Segala sesuatu Karena kan ayatnya Bentar ya Aku coba bacain Gak apa-apa ya Umi ya Iya gak apa-apa silahkan Saya malah gak punya Bible nya lagi Udah 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 di bumi hanguskan ya Umi ya Ini aku coba bacain ya 1 Thessalonica 5 Ayat 21 Ujilah segala sesuatu Dan peganglah yang baik Jadi dari ayat ini Umi ya Dari 1 Thessalonica 5 Ayat 21 Aku jadinya tuh mulai Berani gitu Kenapa Akitabnya sendiri Yang ngomong Kita harus menguji Segala sesuatu Nah jadi Disitu Suaranya kok kecil ya Upti Kenapa? Suaranya kurang besar Oh suaranya kurang besar Maaf Nah kalau gini gimana nih? Ya udah Udah ya Ya jadi Karena Kita disuruh Menguji segala sesuatu ya Umi ya Dari kitab Kucinya yang dulu Aku punya itu Jadi aku mulai berpikir Ah Kok harus ikutin nih Aku harus menguji Segala sesuatu Dan memegang yang baik Nah jadi Apapun itu Semuanya Aku uji Karena disuruh apa? Segala sesuatu Jadi Aku akan menguji Pendeta Menguji gereja Gitu ya Dan Tuhan Itu pun gak apa-apa Kalau mau diuji Jadi aku memberanikan diri Ah Jadi Tuhan pun Aku harus uji nih Kita menguji Tuhan pun gak apa-apa Nah jadi Itulah Dan indikator untuk menguji itu Itu butuh yang namanya Ini Kitab suci ini Alkitab Nah karena kan Kitab suciku dulu kan Alkitab ya Jadi pendokman kitabku dulu kan ini Gitu Nah jadi bener-bener Aku akan menguji itu Sampai 19 Disitu diseritakan Yesus itu Lagi jalan Kelaperan Terus dia ngelihat pohon arah Dari kejauhan tuh dia lihat pohon arah Dia datengin Karena dia lapar kan Dia bersarap Ada Buah arahnya Karena itu laparan Dia pengen makan Karena dikira Suara dia datengin Sudah capek-capek nih Dia datengin Eh Ternyata Hasilnya Tung Ternyata pohon tuh gak berbuah Nah Jadi Ayat ini bener-bener Membuat saya berpikir Gitu lah Membuat saya berpikir Kalau memang dia Tuhan Kalau memang Yesus itu tuh Sesuai aku Tau Tuhan itu pasti Maha taulah Tuhan itu pasti gak pernah lapar Tapi kalau disitu Ternyata Yesusnya Dia gak maha tau Yesusnya juga Kelaperan Ya berarti Gimana Nah ini pasti orang yang punya akal sehat Pasti bisa menyimpulkan sendiri ya Umi ya Kalau orang punya akal sehat Pasti bisa menyimpulkan dengan yang benar Ada yang bangga dengan Tuhan yang kelaperan Ada yang bangga Tuhan yang gak maha tau Ya terserah itu pilihan mereka Gitu ya Umi ya Tapi buat aku pribadi Buat aku pribadi Aku Pergi kepada Tuhan yang Maha tau Yang makuat Maka segalanya Gak butuh apapun Nah kalau Tuhan udah dibilang lapar Tuhan gak maha tau ya Aku Simpulkan itu bukan Tuhan Gak lulus jadi Tuhan Nah jadi Disitulah gitu Terus ada lagi sih Umi Jadi gak cuma sekedar Masalah tentang Tuhanan dan konsep gereja yang mengajarkan Gitu ya Umi ya Tapi Kembali lagi ke kitab suci Kan gini Di Ajaran agama yang Pakai kitab suci ini Sebenernya kan gak cuma Kayak agama kan dulu Krisan protestan ya Umi ya Tapi kan Aliran-aliran lain yang Mengaku sebagai Kristen Unitarian Kan gitu kan Yang Tidak menyembah Yesus Gitu ya Kan ada tuh Tapi kenapa sih Kok aku Gak kesitu aja Kan sebenernya udah bener tuh Yesus katanya bukan Tuhan Jadi bisa kan kesitu Ternyata Gak cukup Disitu Umi Kenapa? Karena Yang namanya Keyakinan Buat aku ya Aku Mau itu Namanya Keyakinan Berpedoman kepada kitab suci Dan kitab suci Itu harus 100% Benat Gak ada Kesalahan Sekecil apa Jadi Jadi setuju banget ya Umi ya Bahwa kitab suci Itu harus suci Gak boleh ada kesalahan Sekecil apa pun gak boleh Karena sumbernya Dari Tuhan Tuhan Gak mungkin salah ya Umi ya Disitu saya memulai Buat kesepakatan juga nih Jadi mulai yang masalah Doktrin Menurut saya itu sudah clear Masalah ketuhanan itu sudah clear gitu ya Ini kitab suci lagi nih Gimana Jadi ya itu Kesepakatan kayak gitu Kitab suci Tuhan 100% benar Gak boleh ada kesalahan Sekecil apapun Karena sumbernya Dari Tuhan Yang gak mungkin salah Kalau ada Salahan Walaupun sekecil Apapun itu Itu berarti Sudah bercampur Dengan ulah manusia Kan gitu Nah Jadi Karena aku buat kesepakatan kayak gitu Terus Aku pun mulai cari-cari Tau juga nih Umi Jadi Ada Ayat-ayat nih Ayat-ayat yang bikin aku tuh bingung gitu Ini Sebenernya aku ngorek-ngorek Gini sih juga ada Temen yang ikut andil ya Umi ya Jadi aku punya temen Dia orangnya di Batu Dia sebenernya asli Aceh Tapi dia tinggal di Batu Dia dulu juga Pernah Ngobrol sama aku Karena kita udah deket Udah sahabatan lah Kepenalama Dia bilang Eh kitabmu itu ada yang aneh Kan gitu Katanya kalau Kamu semakin pelajari Kamu semakin baca Kamu akan ketemu Dan kamu akan bikin Tambah bingung Ya jadi karena Dia bilang kayak gitu kan Aku tanya apa sih Tanya banyak yang kontra Dan aku browsing lah Sekarang kan jaman canggih ya Umi ya Aku sih sebenernya Dari dulu tuh gak pernah suka loh Umi Sama temen-temen yang non-muslim Eh Sorry sorry Sama temen-temen yang muslim ya Aku tuh gak suka Kalau bahas tentang Perbandingan agama Dari dulu tuh gak pernah suka Tapi ya karena ini temenku udah deket Dan gitu ya Jadi aku maulah Dengerin dia ngomong Nah tapi yang namanya dengerin dia ngomong Gak telan mentah-mentah kan Aku cari tau Jadi saat aku cari tau Umi Aku browsing-browsing Pakai hp kan Ternyata kok Emang bener Katanya tuh banyak ayat-ayat yang kontradiksi gitu Nah tapi Dari yang aku browsing Aku cek juga dong Kan jangan-jangan itu artikel sesat tuh Kan gitu ya Karena kan Gak mau dibohongi lah ya Ya kayak orang-orang deh Yang komen-komen di videoku kan Banyak tuh Umi yang bilang Kamu itu penyesat Kamu itu bohong Gak ada ayatnya Kan gitu Padahal mereka gak ngecek Iya Nah Jadi Aku waktu cari tau Ya aku memang udah Sampai hati aku Pikiran aku Aku harus terima kebenaran nih Jadi aku cek Katanya ada kontradiksi Dan aku pun bandingin gitu Ternyata Yang di artikel-artikel yang aku baca itu Ternyata memang bener Banyak sekali ayat-ayat yang sudah Bertolak belakang Berkontradiksi gitu Jadi ada ayat yang Ini menceritakan Kejadian yang sama Harusnya Ceritanya malah beza Kan Bingung gitu Ini Aku ambil contohnya aja ya Umi Ini di Samuel ya Samuel sama Tawas tuh banyak banget Kontradiksinya Jadi di Samuel 24 Ayat yang pertama Itu Tuhan itu muka Terus Menghasut Daud Nah itu ceritanya sama nih ya Dengan di Satu Tawas 21 Ayat yang pertama Nah tapi Ini Tawari Ini ceritanya udah beda lagi Jadi di Tawari Ini kan Tuhan Ternyata Yang ditawari Ini katanya Iblis bangkit Lalu membujuk Daud Jadi Yang bener tuh mana Yang nyuruh Daud itu Siapa Tuhan Bapak Iblis Kan gitu Sekarang Kita denger kan banyak nih Umi ya Apalagi Umi biasanya Gabung di room debat ya Biasanya Umi ya Kan ada yang bilang Itu Biasanya hanya penamaan Karena Lokasinya kan berbeda Budaya berbeda Jadi penulis juga Nulisnya berbeda Kan gitu kan Nah sekarang Kan kalo dibilang namanya Sebenernya sama Hanya bahasanya yang beda Masa sih Tuhan punya nama lain Iblis Kan gak masuk Masa nama lainnya Tuhan Gitu ya Misalnya Aku ya Aku kan dikenal di Youtube Natalia Iryani Di KTP Natalia Iryani Tapi Suami aku Manggil aku sayang Gitu Istri Gitu Adalah orang yang sama Tapi hanya bahasanya yang beda Kan gitu Nyebutnya Itu masuk akal Nah tapi Kalau Tuhan Punya nama lain Adalah Iblis Nah itu Buat aku itu Cukup banget gitu Padahal itu menceritakan Kisah yang sama loh Bukan aku Nah bahkan banyak juga Jadi yang aku ketemu Gak cuma itu ya Bahkan Jamnya Penyalipan Yesus Itu ada di Marcus sama Eh Di Marcus Marcus sama Yohanes Nah jadi itu beda-beda lagi Jadi yang satunya Itu bilang Jam 9 Yesus Udah Disalip Jadi yang satunya bilang Yesus udah disalip Itu di Marcus Kayaknya ya di Marcus Tapi kalau yang di Yohanes Jangan kan jam 9 Umi Jam 12 Jam 12 aja Itu ya itu Belum disalip Jadi Ini yang benar yang mana Kan kayak logika ya Umi Iya Benar yang mana nih Gini Yang satu bilang jam 9 Satu jam 12 aja Belum disalip Kalau yang benar itu jam 9 Berarti yang Jam 12 Malah kan gitu Tapi kalau Jam 12 nya Yang benar Jam 9 Itu gak mungkin benar Iya Tapi Jangankan salah satu benar Kemungkinan Gwaduanya salah Benar Kan Kemungkinan Karena kalau dua-duanya benar Itu gak mungkin Jadi Gini Kemungkinan Satu benar Ya Kemungkinan Salah satu benar Atau Memang Gak ada yang benar Jadi Salah satu benar Atau Memang gak ada yang benar Karena kalau dua-duanya benar Gak mungkin Itu kontradiksi Iya kan Karena dua-duanya berbeda Jadi gak mungkin Dua-duanya benar Ya kayak Tuhan Sama Iblis itu tadi Ya benar mana Kan apa Iblis Kalau Ukti Kalau orang-orang yang kritis Seperti Ukti gitu Mau menyelidiki Oh beba Aku begini Tapi kan banyak orang yang Ah udahlah Pokoknya percaya aja Apa kata pendeta Kalau Ukti kan enggak Menyelidiki Benar-benar Menyelidiki gitu kan Berarti kan memang Kritis gitu Pengen tahu kebenaran Gitu Jadi Ya hanya orang-orang yang Tahu kebenaran aja Yang bisa menjadi Seorang mu'alaf Ya Orang yang memiliki Akal sehat Yang ingin tahu kebenaran Gitu kan Ya Alhamdulillah Ukti Asalnya dari mana ya Tinggal Maksudnya lahir di mana ya Di Pontianak Atau di Mana tadi Papua Mana Di Papua Oh lahir di Papua Iya Kelahiran Papua Jadi waktu dulu Pas papa itu Lagi tugas di sana Jadi yaudah Aku lahir di sana Terus Pas nikahnya Jadi dimana Setelah udah nikah Terus sekolahnya Sekolah di Papua Ya jadi orang tua Nikah di Papua Jadi Papaku kan orang Bojonegoro Mamaku orang Padang Nah mamaku ini orang Padang Tapi murta jin loh Jadi Terus menikah sama papa Di Papua Mereka memang ketemunya Di Papua Itu waktu masih baik Pindah ke Pontianak Sampai SD Terus SMK-nya Pindah ke Tingkawang Terus Pindah-pindah lagi Ke NTT Malang Sekarang dimana tinggalnya Malang Ya Alhamdulillah Di Malang sekarang Dapat suami Juga orang Malang Alhamdulillah Terus Apa ya Jadi motivasi Jadi awalnya itu Berarti karena Menyelidiki Bible itu ya Terus Memutuskan Untuk menjadi Mu'alafnya itu Pada saat apa tuh Momennya Setelah udah Menyelidiki Bible kan Momen-momennya gini ya Jadi setelah Penyelidikan Bible-Bible itu ya Penyelidikan ketuhanan gitu Aku sempet ini sih Umi Jadi Yakin banget Pengen Keluar gitu ya Dari Ajaran Kristen gitu Dari ajaranku yang lama Dan aku sempet berdoa dulu itu Jadi dulu itu berdoa Tolong tunjukkan Tuhan yang benar Tuhan yang mana Yang aku sembah Aku yakin Tuhan itu Tuhan semesta alam Cuma satu Yang aku sembahkan gitu Nah tapi kalau selama ini memang Yang aku sembah Adalah Tuhan yang salah Mohon tunjukkan kebenarannya Tapi itu Ternyata Umi Aku dikasih ujian lagi Jadi Tidak semudah itu Umi Untuk Tiba-tiba bercahada tuh Tidak semudah itu Jadi ternyata di saat Sudah Sepertinya sudah mantap banget Ini ya Kalau aku harus ninggalin Ajaran ini Ternyata pagi-paginya Pas mau berangkat Ke kantor Ya Terus kan masih kerja tuh Masih ngantor Ternyata pagi-paginya Papa itu nunjukin Yohanes 13 Ayat 13 Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan Dan memang katamu tepat Memang akulah guru Dan juga Tuhan Kan gini Nah jadi dari situ Aku langsung Wah Ini Ternyata Yesus itu Tuhan Ternyata Yesus itu Tuhan Jadi Mau bercahada Maksudnya udah Udah yakin Aku bakal ninggalin Ajaran ini Jadinya gak Gak jadi lagi Wah Jadi Lagi nih Aku ketemu Ayat ini Gitu loh Nah terus Aku ya Pamer ke temenku itu ya Temenku kan Yang aku bilang dekat itu ya Jadi aku tunjukin nih Tuhan Ada nih Yesus Ngaku Kalau dia Tuhan Jadi Yesus itu memang Tuhan Tapi Yang ada ya Dia gak minta dibaptis Dia gak gitu Dia nyuruh aku Ngecek ke Aslinya Yakin gak Itu ada yang dirubah-rubah Apa enggak Jadi Alhamdulillah banget Aku punya temen tuh yang Apa ya Bikin aku tuh harus Berpikir Berpikir gitu Ya Alhamdulillah tuh memang Jalanya ya Allah menunjukkan Ini loh Kamu dapet hidaya tuh Gak segampang itu juga Harus ada prosesnya Gitu ya Itu aku nyari lagi Ini Umi Jadi yang tadi Sudah mau Minggalin Dapet Ayat Yesus adalah Tuhan Gitu kan Aku cari tahu Ternyata aku cari tahu Di Alkitab Kabda ya Yohanes 13 E13 Itu kan banyak Banyak Terjemahan versi Iya betul Nah Banyak Banyak terjemahan Ternyata disitu tuh Udah Terjadi Perubahan berkali-kali Jadi kalau Di Ini Selabar 2011 Itu dibilang apa Terjebut aku guru dan junjungan Terus ada juga Guru dan Tuhan Nih Di Ampat sama Klinton Endai juga gitu Guru dan Tuhan Jadi aku mulai loh Kok Dirubah-rubah Kok dulu Eh kok dulu junjungan Dulu Tuhan Kok sekarang jadi Tuhan Tuhan Jadi Ya Gak masuk akal gitu loh Kayak aku punya tetangga Namanya Pak Yatno Kan gak mungkin Sekarang aku panggil Tuhan Yatno Terus Berapa tahun kemudian Aku panggil dia jadi Tuhan Yatno Kan Gak mungkin banget Nah jadi Jadi ya Ah ini aslinya apa sih Sebenernya gitu kan Aku pun cari tau lah Aslinya Nah Di Bible Book Original textnya Yohanes 13 E 13 Ternyata disitu Yang diterjemahkan Jadi Tuhan Yang berubah-berubah Junjungan Tuhan Ternyata itu Bahasa aslinya Kurios Nah kurios Artinya kalau diterjemahkan Macem-macem ya Bisa Tuhan Bisa Bapak Kebahasa manapun Jadinya di Inggris Jadinya mister Di Malaysia Jadinya enci Gak ada artinya Tuhan Tuhan Nah jadi dari situ Aku pun Yakin nih Yakin Orang-orang Jadi terjawab lah Ternyata Orang-orang Ternyata memang Yesus gak ngaku Kalau dia Tuhan Iya Ternyata memang sama Dengan ayat-ayat lainnya Kan gitu Ternyata Ya Memang gitu Dia hanya menok Sebagai kurios gitu kan Karena kalau yang udah pasti Tuhan Kan pasti Ditulis Teos Dan Teos Kalau kita cari Kita cari Cari disini ya Umi ya Kita cari Teos itu siapa Si ketemu Teos itu Allah Iya Nah Teos itu Tuhan Itu Allah Nah tapi kalau kita cari kurios Sebenarnya banyak sekali Umi Yang bergelar kurios itu Itu banyak Di dalam Alkitab Bentar Nah jadi Umi ya Kalau yang bergelar Bergelar ya Umi Bergelar kurios Itu banyak banget Jadi kayak ada orang Yang punya keledai Itu juga Disebut kurios Itu ada di Luka 19 Di 19 ayat 23 Nah jadi Orang yang punya keledai Orang itu Digelari kurios Disebut kurios Saat itu kurios Gak diterjemahkan Tuhan loh Terjemahannya ya Orang yang punya keledai Itu disebut kurios Terus ada juga Di Matius ya Matius 20 ayat 8 Matius 20 ayat 8 Itu juga ada nih Jadi itu orang Tuhan Yang lagi ngomong Sama mandurnya Ternyata di original textnya Juga kurios Kurios Nah ternyata Kurios di Matius itu Matius 20 ayat 8 Itu di jembat Terjemahkan tuh Tuhan yang lagi ngobrol Sama mandurnya Kesan Tuhan Tapi Tuhan Tuhan Dan kisah lainnya lagi nih Masih ada di Umi ya Maaf ya Umi Tanya ngomong ya Umi Soalnya gemes aja gitu loh Umat sebelah tuh ngotos banget Kurios itu katanya Tuhan Padahal banyak kurios-kurios Di dalam Alkitab Yang gak disebut Nah jadi kayak Kisah para Rasul 16 Ayat 16 Itu juga ada Kurios Itu untuk Menjelaskan Tuhan Yang punya penghasilan besar Gak diterjemahin Tuhan Bukan Tuhan punya penghasilan besar Tapi Tuhan Itu original textnya kurios Nah ada lagi Tara Punya suami Abraham Ibrahim Nah jadi di Alkitab Di Sarah ini Di 1 Petrus 3 Ayat 6 Sarah ini Kalau ngomong sama Abraham Dia manggil Abraham Dengan sebutan Kurios Cuma kan apa Tuhan Tuhannya Nah jadi Kurios Kalau menunjukkan ke Abraham Orang pemilik keledai Punya penghasilan besar Itu diterjemahkan tuh Bukan Tuhan Gak ada diterjemahkan Sebagai Tuhan Tapi Kalau kurios Khusus Yesus Penerjemah Alkitab ini Diterjemahkan kurios Jadi Tuhan Nah Tapi itu pun Setelah dirubah-rubah ya Karena dulu-dulunya Bukan Tuhan Tuhan dirubah-rubah Akhirnya dipaksalah Jadi Tuhan Ya aku gak tau Alasannya apa ya Mereka punya Itu terjemahkan LAI kan ya Iya LAI Kita gak tau lah Itu kan kebijakan mereka ya Apa mungkin mereka tiba-tiba Dipimpin yang namanya apa ya Rok kudus Biasanya Dibilangnya gitu ya Tapi ya lucu Rok kudusnya ngomongnya kapat Katanya itu perkataan Yesus Katanya itu Surman Tuhan Kasak surman Tuhan berubah-ubah Mungkin kalau ada yang gak masalah Ya terserah silahkan Gini Umi Yesus kan selalu Kalau kurio Untuk Yesus Itu diterjemahkan sebagai Tuhan Kan gitu kan Kalau tadi Terjemahan yang ada Cuma kita pernah Kenapa kok gak Kenapa kok gak ada Yesus ditulis sebagai Theos Kalau memang Yesus itu pasti Tuhan Kenapa sih kok gak ada Theos Karena penulisnya aja tuh ngerti Penulisnya di kitab suci Yang alkitab ini ya Penulisnya aja kan sadar Kan sih penggunaan waktu yang tepat Untuk kata Theos Kan tepatnya pakai kata kurios Tapi penulisnya aja tuh gak berani loh Dia nulis Yesus dengan sebutan Theos tuh gak berani Dia tahu kalau Yesus bukan Theos Mentoknya jadi Dios Hanya orang yang dihormati gitu Jadi walaupun Tuhan kan Tuhan kan penguasa Raja Segala Raja gitu kan Jadi Tuhan Dia gak bakal bisa dibilang Theos Kan gitu Iya Ini ya Original textnya itu Kalau mau merujuk kepada Allah Kepada Tuhan Itu jelas Ditulis Theos Iya Nah jadi kayak di Yohanes ya Di Yohanes 14 Kait yang pertama Kau mengenal Percayalah kepada Allah Nah jadi percayalah kepada Allah Disitu Jelas ditulis Theos Menunjukkan Allah Jadi benar-benar Allah Nah tapi kalau Yang lainnya lagi nih Theos ya Di Yohanes 17 ayat 3 Mengenal satu-satunya Allah yang benar Itu ya Theos Nah kalau untuk perbedaan Theos dengan kurios Ada satu ayat Itu Aku senang banget Di sama ayat itu Karena apa? Itu menunjukkan Kejujuran penulis 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 Alkitab yang Original textnya Jadi 1 Korintus 8 ayat 6 Disitu sebenarnya lengkap banget Jadi disitu ada Theos Ada kurios Nah ternyata Theos disitu Itu kan di Sini Umi ya Aku percayain gak apa-apa ya Nah kalau ini sih Nah kalau ini sih sebenarnya masalah yang Korintus ya Umi Ini sebenarnya setelah aku masuk Islam sih Jadi setelah aku masuk Islam Ternyata banyak yang koar-koar katanya Yesus itu Tuhan Allah itu Bapak Jadi aku lihat Ternyata memang ada loh Ayatnya itu Nih 1 Korintus 8 ayat 6 Bagi kita Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Dia bilangnya gitu nih Ternyata Kalau satu Allah saja Yaitu Bapak Kita lihat di Original text Itu ditulis Theos Iya Satu Theos saja Yaitu Bapak Jadi Theos Itu benar-benar Ditujukan kepada Allah Bapak Kan gitu Beda dengan kurios Nah Dengan kurios Nah di ayat ini juga Itu yang aku bilang lengkap Ada kuriosnya juga Umi Di mana tadi Ini ya Aku lanjut ya Dan satu Tuhan saja Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Kalau orang yang hanya Kenyang sama terjemahan ya Orang yang udah kuas sama terjemahan Bisa aja murtad lagi gitu ya Bisa aja Karena dia ketemu Ada pernyataan Yesus Tuhan kan gitu Tuhannya itu Yesus Ternyata enggak Disitu Ternyata disini Dia bilang satu Tuhan saja Yaitu Yesus Ternyata satu kurios Satu kurios saja Yaitu Yesus Nah jadi si penulis Terus kurios korintus Dia enggak asal-asalan Dia tahu Oh kurios ini artinya bisa Lord Bisa Raja Bisa Tuhan Bisa Nabi Bisa orang yang dihormati Untuk siapa Untuk Yesus Untuk Yesus Dan untuk yang lain-lainnya Kayak Abraham Atau siapapun Tadi Jadi penulisnya aja Enggak berani gitu loh Dia mau Mengklaim Yesus Sebagai Teos Itu enggak berani Karena dia tahu banget Yesus Mencok Dia jadi kurios Enggak bakal Yesus Jadi Teos Jadi enggak bakalan ada Tapi kalau umat Nasranima Banyak sih Dia kayak Yohanas 1 et 1 Juga dia bilang kan Katanya firman itu Adalah Allah Firman itu bersama-sama Dengan Allah Dia dibilang Ya itu Itu kan Yesus Itu Allah katanya Yohanas 1 et 1 Kan mengartikannya Seperti itu Sebenarnya Kalau mereka itu Gimana ya Namanya juga umat terjemahan Jadi hanya dia terjemahannya Tanpa tahu Teks originalnya Seperti apa Harusnya kan Benar-benar Menyelidiki Kalau memang Dia mau cari kebenaran Tapi kan Kalau Upti kan Memang Mau cari kebenaran Beda sama orang Yang cuma Percaya aja Percaya dogma Percaya doktrin Percaya Apa kata pendeta Jadi yaudah Imani aja deh Jadi Percayanya itu Karena sekedar Bukan mau menyelidiki Bukannya mau Cari tahu sendiri Kalau kayak Upti kan Pengen cari tahu Pengen cari tahu Kebenaran Jadi seperti itu Jadi setelah Upti Mengetahui Terus Lama enggak tuh Prosesnya Untuk mengucapkan Sahadat itu Setelah menjelidiki 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 Seperti itu Akhirnya memutuskan Untuk sahadatnya itu Pada saat Apa gitu Maksudnya Momennya itu Dimana Mungkin Upti Mengunjungi Pak Ustadz Atau Ke masjid Misalkan Atau gimana Jadi Setelah itu Semua fik Aku pengen Islam Karena Sudah jelas lah Yesus Sama kayak di islam Dimuliakan sebagai nabi Sama utusan Jadi disitu Sebenarnya aku Udah Pengen banget Berjahadat Tapi sempat Aku Tunda Jadi aku ngobrol Sama teman-teman di kantor Itu pernah ya Dan aku bilang Aku kayaknya harus Masuk islam nih Jadi Banyak ya Ada yang pro Ada yang kontra lah ya Jadi teman-teman yang islam Yaudah nak Yaudah Sahadat aja Ayo sama aku Sama aku Rebutan mereka Pengen Pengen syahadatin gitu Pengen Nemenin syahadat Pengen mandu syahadat Terus aku bilang Aku takut lagi Terus pas aku mau pulang kantor Jadi beberapa hari kemudian Aku mau pulang kantor Aku pulang Bareng temanku di mobil Terus disitu Dibilang Kamu gimana Ya aku pasti Masuk islam lah Aku udah yakin Udah tau islam itu agama yang benar Yesus itu islam Terus Jadi Dibilang Yaudah Syahadat aja Tapi aku takut Aku bilang Kenapa Aku kan perempuan Aku takut Kalau aku udah bersyahadat Aku belum bisa berhijab Gimana Karena kalau perempuan muslim Harus berhijab Kan gitu Iya betul Aku berkomitmen Kalau aku bersyahadat Aku langsung berhijab Terus Jadi Saat itu juga Dibilang Kamu jangan nunda kebaikan Jangan pernah menunda-nunda Gak ada yang tahu Umurmu sampai kapan Bisa aja Sekarang Lima menit ke depan Atau berapa ada tiga depan Tiba-tiba Tuhan panggil Allah panggil Kamu mau gimana Kalau kamu mati dalam keadaan yang akhir Iya betul Kalau belum Jadi disitu aku mikir Aku juga sih Kita gak tahu Murid itu sampai kapan Jadi ya Kehadat pertama Itu di mobil Saat perjalanan Mau pulang kantor Iya langsung bersahadat disitu Terus Jadinya setelah bersahadat Aku langsung Beli gerudung Gerudung Beli pakaian-pakaian yang tertutup Tapi sebelum bersahadat Memang sudah Apa ya Sedikit menyesuaikan Karena aku melihat Ternyata memang Kita Wanita itu Agama apapun Ternyata harus Berpakaian sopa Karena di Kitab suciku yang lama Ternyata memang Ada aturan Wanita itu harus Pake sopa Ternyata ada Jadi aku mulai penyesuaian Cuma belum berhijab Jadi aku abis bersahadat Beli gerudung ya Seala kadarnya Punya apa-apa Yang penting Bisa buat gonta-ganti Dicuci bisa Dipakai lagi Tapi itu pun Berhijabnya Sembunyi-sembunyi Umi Karena orang Aku tahu Aku takut Aku tahu Takut nyakitin Perasaannya Jadi aku berhijab Yaudah deh Yang penting niat Aku berhijab Aku pake Sebihaku Jadi udah selesai bersahadat Itu Aku kalau ke kantor Karena keseharian Ke kantor ya Nah itu Kerudung Itu aku masukin Di dalam tas Kerja aku itu Aku masukin kerudung Jadi kalau udah Pergi dari rumah Udah gak jauh gitu ya Itu entah aku mampir Di rumah temenku Atau mampir kemana Nah itu aku pake Kerudung Terus jalan Ke kantor Jadi hari-hari gitu Nah terus udah sampe kantor Kan orang-orang Tahunya aku udah berhijab Kan gitu Temen ya Kepaket Kan aku udah Masuk Islam Hari-hari kayak gitu Mau pulang Pun sama Jadi mau pulang Aku dari kantor Kerudungan ya Terus udah di rumah Aku langsung berhenti nih Berhenti kerudungku Aku mepas Aku simpan di dalam tas lagi Jadi jangan sampungnya Di orang tua ku tau Jadi di rumah ya Aku gak kerudungan Tapi Apa sih istilahnya Kayak Bekal kerudung gitu Udah lama kan Udah lama kan Umi kan Jadi aku jalanin hari-hari Itu tuh berbulan-bulan Lama banget Sembunyi-sembunyi Kan gak enak ya Gak enak Pun mikir gitu loh Aduh ini Di saat aku gak berhijab Aku dosa ini Aduh Jadi Ketakutan banget gitu ya Umi ya Terus Tempat Dalam satu hari Itu hari minggu Aku ke gereja Jelas banget ya Aku gak mau ke gereja Dan aku memang Sengaja keluar Ke harian Terus Ke harian itu tuh Aku kayak galau Kayak Bener-bener gak nyaman gitu ya Aku ngobrol sama temenku Aku bilang Gimana ya Cara ngasih tau ke orang tua Kalau aku udah masuk Aku sembunyi-sembunyi Terus tuh gak enak Aku pengen jajur ke mereka Terus ya Ya gak tau caranya gimana Berdoa aja Minta Allah kasih jalan Kasih petunjuk Supaya bisa lancar semuanya Karena memang Kita beragama kan Sembunyi-sembunyi gak nyaman banget kan Iya betul Aku Udah yakin wanita itu Harus berhijab Kalau gak berhijab tuh dosa kan gitu Iya Jadi tanggung gitu loh Di saat telah-telah berapa waktu Aku gak berhijab Aku kena hukuman kan gitu Jadi Ya itulah Karena aku Merasa gak nyaman Aku Berdoa ya Allah Tolong kasih petunjuk Supaya aku bisa jujur Nah Alhamdulillah Pas hari itu juga umi Aku Sudah sampai di rumah itu Aku sengaja pulang Agak malem Agak malem Terus Itu pas kakakku Lagi liburan Di Malang Jadi lagi sama orang Ya kakakku nanya Kamu kenapa Dari mana aja Ini baru pulang Kamu gak ke gereja Tanyain gitu Tanyain gitu Ya aku bilang Mami Iya Emang gak ke gereja Kenapa kamu gak mau ke gereja Ya kenapa kamu gak ke gereja Kamu udah gak mau ke gereja Dia tanya Iya Emang aku udah gak mau ke gereja Aku bilang gitu Terus Dia bilang Maksudmu apa Kamu udah gak mau ke gereja Kamu udah bukan Kamu gimana Maksudmu apa Tanyain gitu Tumli langsung sama kakakku Iya Aku emang udah bukan Kristen lagi Aku udah masuk Islam Dia langsung kepanasan Kepanasan ya Aku ngerti lah ya Namanya seorang kakak kandung ya Kayak gitu kan Pasti dia sepaget kan Nih kok adiknya jadi coi gini Teriak-teriak Itu kan dia nanyain aku Pas ke kamar Kenapa mama Dia panggil mamaku Heboh pokoknya dia ya Terus Mamaku dateng lah ke kamar Tanyain juga yang sama Dia bilang Mama lihat tuh anak mama Udah gak mau ke gereja lagi Ya sekarang bukan Kristen lagi ma Dia udah Islam Ya mama Ya Setih pasti ya Setih pasti Cewa pasti Ya mama pun nanya-nanya juga Kamu yakin lah Kamu kenapa Kamu yakin Kamu kok ini gak gitu Tanya-tanya macem-macem Ya dengan jawabannya yang santai Aku bilang iya Tapi Terus Abis ditanya-tanya sama mama Mama sama kakakku kun turun Maksudnya kamar ku kan di atas turun Mamaku sama kakakku turun Ngobrol sama papaku Terus aku dipanggil Kayak di sidang gitu umi Jadi aku dipanggil Ditanya Kamu Kenapa Ada apa di kamu Kamu kenapa ninggalin Yesus Itu papaku nanya Dan aku Alhamdulillah ya Aku Saat itu ya Aku ngeliat orang tua ku nangis Kakakku nangis Semua nangis Tapi Alhamdulillah Aku tuh tegar Aku gak nangis Ke pepes Air mata pun gak ada Aku jawab dengan Dengan tegar banget Aku ya Aku gak ninggalin Yesus Justru Karena aku ngeikut Yesus Makanya aku masuk Islam Papa lalu Lalu ngaget Ampun Tuhan Ajaran macam apa lagi nih Papa bilang gitu kan Ya aku Dengan santai juga Ya ajaran Yesus Dan Yesus yang Ajar Sembahlah Allah Tuhan itu Allah Itu juga Nyembah Allah Jadi Sudah rinta Itu ya Papa udah gak Karuan Udah marah-marah Udah nangis Nangis Kayak gitu Sampai nunduk Sampai gak bisa Ngomong apa-apa Nangis semua Kakakku juga Sampai bilang Kamu kenapa sih Liat tuh Mama papa nangis Kita nangis semua Kamu kenapa Gak nangis Ya aku dengan santai Umi Aku saat itu jawabnya Kayak nyeleneh Gitu juga sih Aku jawabnya Terus emang kenapa Kalau papa mama nangis Mau nangis Terus Aku harus nangis juga Gitu Aku bilang Jadi kayak apa ya Istilahnya Kalau orang Jawa Bilangnya Mokong Mokong Gitu ya Jadi kayak nyeleneh Gitu Dia sampe Ya udah Sampai dia malas ngomong lagi Karena jawabanku Kayak gitu-gitu Terus Terus Tapi akhirnya ditanya Alasanmu apa Aku bilang Punya alasanku Terus Papa mama ku Sampai kakakku kan tahu Aku Beberapa waktu dulu Aku ke Pendeta Sempat nanya Pendetaku Ya masalah kontradisi Di Alkitab Mengenai ketuhanan Sempat aku tanya Ini pendetaku Terus Kakak aku nanya Kata pendetanya gimana Ya udah Kata pendetanya Ya udah kayak gitu Dan udah terjawab Memang yang bener itu Agama Islam Hah Masa pendeta bilang gitu Ya mengenai kitab suci Pendetanya bilang gitu Dia bilang Kalau kau mau cari kitab suci Yang bener 100% bener Ya kitab suci umat sebelah Umat Islam Katanya gitu Kata pendetaku Ya Alhamdulillah Allah nunjukin Aku jalannya Aku ketemu pendeta Kok jujur banget Gitu loh Gak semua pendeta loh Kayak gitu ya Dan Alhamdulillah Ini pendeta Ini sebenernya pendeta Favorit tuh banget nih Jadi kalau aku ke gereja Dulu ya Aku cari ibu Gitu ya Aku ngeliat Oh dia jadwalnya Jumlah begini Aku bakal nyari pendeta itu Jadi pendeta favorit Dan Alhamdulillah Kok dia jujur banget Dia bilang kayak gitu Jadi kata aku shock gitu Gak mungkin lah Kamu coba deh cari pendeta lainnya Gitu Aku bilang gak Enggak Gak perlu Dia bilang gitu Yaudah ayatnya mana Apa yang buat kamu masuk Islam Mana Sini Aku liat Dia bilang gitu Sang tangin Ya udah lah Aku umi Aku catet Kan sebelumnya aku catet Ayat-ayatnya tuh Di pas Coret-coretan Tulisannya berantakan Kayak cakar ayam gitu ya umi Jadi saat kakakku minta Mama aku minta Itu aku tulisnya rapi Banget Aku tulis lagi di Buku yang baru Aku tulis pake tangan Secara sistematis Secara rapi Alasan-alasanku Bahwa itu ayat-ayatnya apa Semuanya Ternyata saat aku ngasih Ini loh Ma Yang buat aku masuk Islam Itu karena ini Ini loh Mbak Yang buat aku masuk Islam Ini Tapi apa Sampai sekarang Buku itu gak dibaca Gak ditutup Sama sekali Tentu buku itu gak dilihat Katanya mintain Katanya pengen tau kan Itulah Jadi karena Udah Minta-minta Aku bikinin Tetep gak dibaca Padahal aku pengen banget Mereka tau alasanku Dan itu pun sudah Tahun-tahun kan Sampai sekarang gak disentuh Dan Alhamdulillah Jadinya tahun kemarin Aku mulai bikin Konten Youtube Dengan motivasi Pengen Orantuaku tau Alasanku masuk Langsung apa Pengen banget itu Alasan pertama Aku bikin konten Youtube itu Dan Pengen banget Semoga Kedua orang tuaku Kakak-kakakku Bisa dapat Hidaya dari Allah Pengennya gitu Amin Wukti Wukti berapa bersaudara ya Dua doang ya Aku berempat Oh berempat Dan aku Perempuannya semua Terus kalau Wukti anak keberapa Anak keempat aku Oh paling kecil Terus Berarti Kalau keluarga Paling Menentangnya Cuman seperti itu ya Pada waktu tau Wukti masuk Islam Terus mereka pada Menentang Seperti itu Jadi ada kejadian Selain itu Gak ada kejadian lain Yang Membuat Kira-kira Apa sih Membuat Mungkin imannya Wukti Merasa Aduh kok gini banget ya Gue jadi Masuk muslim Jadi kayaknya Banyak tentangan Banyak gimana Gitu ada Enggak momennya Seperti itu Iya Kalau momen-momen Seperti itu sih Kayak saya rasa Umi juga ngalamin ya Kita ya Pasti ada Ya Pasti ada Tapi tetep Alhamdulillah ya Umi ya Aku Mu'ala Masuk Islam Alhamdulillah Allah tuh Aku merasa banget Disayang sama Allah Jadi walaupun aku banyak Sesuatu yang gak nyaman Kayak ujian Atau Merasa tekan Sekalipun ya Apalagi dari keluarga Ada Ada banget Tapi disitu aku Tersadar Aku harus bawa ini ke Allah Tempat curhatku Hanya Allah Jadi apa-apa Aku ceritanya gak Allah Jadi kalau orang tua Kayak nekan Ya pastilah ada Terus kayak Dibilang Kamu itu Coba jangan Apa Ikut ajaran setan Ada Sampai orang tua ku Bilang gitu gak aku Sampai Baru-baru ini Jadi jaman-jaman aku Udah konten pun ya Konten Youtube ini Orang-orang bilang gitu Jangan ikuti ajaran setan Kamu coba berdoa yang bener Minta sumpunan Tuhan Katanya Ya aku ya Gak mungkin kan Marah-marah Jadi aku ya bilang Iya Pak Aku terus berdoa Aku berdoa Ke Tuhannya Yesus Aku bilang gitu Karena Yesus punya Tuhan Terus mamaku juga Pernah gitu ya Dulu-dulu dia seringnya sih Kalau Aku ngajakin ngobrol agama sih Pake asumsi gitu ya Tapi pernah Mama pake Ayat-ayat alkitab Aku dikirimin ayat alkitab Mungkin Dengan tujuan Supaya aku tersentuh Supaya balik lagi Baling ya Ya ngertilah kan Orang tua sayang sama aku Tapi mereka pengen aku balik lagi Tapi ya gitu Umi Jadi saat ayat-ayat itu Dikasih ke aku Terus aku mulai Membantah juga dengan dalil Dan aku Kirim balik Aku Kan mamaku kirim aku lagu-lagu ya Lagu-lagu rohani Kristen Terus aku kirimin videoku Yang ngaji surat Al-Kafi Kan ada di konten Youtubeku itu Aku ngaji Aku kirim ke mamaku Terus aku bilang Ini mah Ini baru firman Tuhan Gak pernah berubah Terus Mama ya Hanya berdasarkan asumsi lagi Dia bilang Ah kata siapa Katanya aduh Yaudah deh Kalau kayak gitu jadinya Aku ya gak memperpanjang lagi Gitu Dan intinya ya tetep lah Mereka pasti Mencari-cari cara Ya Sebenarnya pasti bikin aku gak nyaman Itu pasti ya Umi Sering Jadi cari-cari cara Buat aku Merasa gak nyaman Gitu kan Ya kayak Umi tadi bilang Aduh Hidupku kok gini banget sih Gitu Pernah Pernah memang Mikir gitu Pernah mikir Hidupku kok gini banget sih Masalahku kok gini Keluargaku kok gini Tapi ya sudah Semua sudah ditakdirkan Kayak gitu Ya tinggal dijalani Tinggal minta pertolongan aja sih Sama Allah Supaya Semoga dengan Keluarga yang berbeda ini Semoga Orangtuaku pun bisa ikut Tanda percidaya Berarti yang muslim Cuman Ukti sendiri ya Dalam keluarga ya Nah kalau yang muslim Itu sebelumnya Kakakku yang pertama Itu sudah muslim duluan Sampai sekarang masih muslim Masih muslim sampai sekarang Jadi waktu Ukti bersahadat itu Kakaknya Ukti Sudah jadi muslim duluan Sudah jadi muslim duluan Terus orang tua gimana itu Terhadap kakak waktu itu Sama gak Kalau Kalau yang masalahnya kakak sih Aku gak terlalu tahu ya Umi ya Karena Kakakku sama aku kan juga Beda berapa tahun ya 8 tahun lah 8 tahun Dan dia mau alafnya Sudah lama banget Dan aku Sempat Dulu aku masih Aku masih Kristen Dulu aku sempat tanya Alasanmu apa sih Kok Memasuk Islam Tapi dia selalu Ngasih alasan-alasan Yang menyebalkan Jadi dia gak kasih alasan Data Alkitab Itu enggak Tapi alasan-alasan yang menyebalkan Jadi Aku gak nanya-nanya lagi Gitu ke dia Dia hanya bilang Ya biar disayang A'a Gitu Semua itu kembali lagi Mendapatkan hidayah Dari Allah sih ya Jadi ya mudah-mudahan aja Nanti ya Kalau Ukti ya Paling kita semua Berdoa aja Supaya mungkin Mamanya Ukti Papanya Atau Apa kakak yang Di atasnya Ukti Yang belum muslim Bisa mendapat hidayah Gitu aja Soalnya Kalau bukan dari Hidayah Allah sih Kayaknya susah juga sih Kalau Jadi kita kan berdebat-berdebat Sama orang tua Juga kan gak mungkin Ya kan Namanya orang tua Nanti sangkanya Nanti anak kurang ajar lah Apa gitu kan Kalau namanya anak Kan susah juga ya Kalau sama orang tua Kayak Iya Jadi kita paling Cuman bisa doain Gitu aja Kita kasih tau sih Kasih tau Kebenaran Cuman kalau dia gak mau terima Yaudah Kita doain aja Gitu Kalau menurut saya sih Begitu Jadi Bener Menurut saya ya Paling Kalau menjadi mu'alaf Menjadi seorang mu'alaf itu Beda ya Sama muslim yang dari lahir tuh Memang sih kita semua Dapat cobaan Cuman kalau mu'alaf itu Lebih-lebih lagi Gitu Cobanya Kan Ukti sendiri Udah mengalami Gitu ya Pasti cobaannya tuh Lebih gitu Lebih lagi Dari keluarga Kalau dari teman-teman Gak ada ya Gak ada Masalah gitu Tentangan atau apa Gak ada Iya Kalau teman-teman sih ya Macem-macem Laumi ya Tapi Alhamdulillah Teman-teman Walaupun non muslim ya Tau aku mu'alaf Dan tau aku Youtube-an gini juga Alhamdulillah Kita ketemu Tetap baik-baik aja Gitu Jadi gak ada masalah Kalau pertentangan Untuk ketemu Alhamdulillah Aku mu'alaf sih ada sih Jadi teman-teman yang Britain gitu kan Yang katolik Mereka bilang Kamu tuh gini-gini Gini-gini Gitu ya udah Jadi langsung debat Langsung gitu Debat Sama teman-teman Tapi kita selesainya pun Baik-baik Karena kita namanya teman Kita hanya diskusi Secara Apa ya Secara akademis lah Secara alkitab Gimana Tapi Alhamdulillah Tetap Kita tetap Baik Alhamdulillah Kurahmi baik Terus Apa Saya mau nanya apa sih Tadi jadi lupa Kalau Apa Jadi setelah menjadi muslim Ibadahnya itu kan Berubah Apa Bukan berubah Berbeda ya Dengan waktu menjadi Kristen Ada kendala Enggak Misalkan harus Subuh-subuh Harus bangun Terus harus sholat Harus puasa Ada masalah enggak gitu Yang menjadi kendalanya Ya Kalau Itu ya Umi ya Awal-awal sih Waktu masih Sama orang tua Apalagi masih Sembunyi-sembunyi Itu kendala banget Karena yang namanya Wudhu Harus Diam-diam kan gitu Apalagi tumben banget nih Anak kok Subuh-subuh Sudah nyalain keran Tapi Aku kamarnya Di lantai atas Itu kan Di lantai dua Hanya aku sendiri kan Jadi Agak Sedikit-sedikit Senang lah gitu ya Tapi kalau Sudah terlalu pagi Terus tiba-tiba Sudah ada suara-suara Di dapur Ketahuan gitu ya Puas-puas juga Takut Amamu kena Aku sembunyiin Di dalam lemari Sajadah Aku taruh di lemari Jadi benar-benar Harus aman Jadi disitunya Tapi kalau masalah Untuk Tergerak hati Gimana badan Bangun dari kasur Subuh-subuh Alhamdulillah Enggak Enggak Susah sama sekali Umi Jadi waktu Sebelum Berjahadat Aku pernah berpikir Muslim itu ribet Muslim itu susah Salat 5 waktu Pakai mukena Harus ini Harus itu Bahasanya Arab Itu agama yang Terlalu ribet Dan gak nyaman Tapi Alhamdulillah Setelah aku Menjalani itu Setelah aku berjahadat Allah Mudahkan itu Semua Bahkan rasa semangat pun Jujur ya Rasa semangat pun Ya dulu Sampai sekarang Itu dulu Lebih semangat banget Awal-awal berjahadat Itu aku lebih semangat Jadi Aku nungguin azan Semangat banget Terus Aku udah wudhu Jadi sebelum azan Aku udah wudhu duluan Nungguin azan Pengen sholat Terus ada sholat sunnah Kan dulu aku Pertama tau sholat sunnah Sholat duha Sholat sunnah sebelum Itu dari Manajerku Waktu di kantor Dia perempuan Ibu-ibu Jadi Dia semangat banget juga Untuk ngasehatin aku Ini ada sholat ini Sholat itu Ya aku semangat Jadi Bukannya tambah Seperti yang di pikiran awal Kalau Islam itu ribet Ternyata enggak Ternyata nyaman banget Dijalani Sholat Nyaman Malah merindukan azan Apalagi kalau puasa Kita rindu azan maghrib Jadi Allah mudahkan Kalau kita niat Memang niat ingin Menjalankan ibadah Yang sungguh-sungguh Kepada Allah Pasti Allah mudahkan Kayak belajar itu Belajar ikro Itu apa Upti Private atau online Atau bagaimana Waktu belajar awal ngaji Awal buat sholat gitu ya Ngesolat dan ngaji Itu ada guru pembimbingnya enggak Ya kalau sholat sih Ada tadi teman-teman aja Yang ngajarin bacaan Al-Fatihah Tapi ditulis Jadi kayak apa Kan di Al-Furan kan Ada yang tulisan latinnya Itu kan Nah jadi itu ditulis Tapi disesuaikan sama bunyinya Kan bunyinya sama yang latinnya Kan ada yang enggak sama Kan gitu Jadi disesuaikan sama bunyinya Itu yang aku catat Terus kayak ngaji-ngaji Sekarang juga Ini si Umi Kan aku belum bisa baca Al-Furan Jadi aku belajar juga masih Kiroati Nah jadi kalau aku mau ngaji-ngaji Itu aku dengerin di Youtube Jadi ada ngaji surat ini Surat itu Aku ngapalinnya tuh dari Dengerin Jadi aku dengerin Aku catat Denger Alhamdulillah hafal gitu Tapi kalau ikro-nya sendiri Belum-belum sempat belajar Belum Enggak ada Ada keinginan enggak Misalnya Oh saya pengen bisa Baca huruf Arabnya gitu Ikro-nya huruf hijaya gitu Ada keinginan enggak Ada Ada keinginan Keinginan banget ada Ya Tapi ya itu Mungkin Keinginan tapi Yang namanya godaan juga ya Ada yang namanya godaan Kayak kita sekarang ya Jadi ibu-ibu rumah tangga Sebenernya sih kalau kita mau sih Memang bisa banget gitu ya Jadi aku hanya salah-salah itu Ya belajar pakai Kiroati aja itu Umi Kan sama Kiroati kan kayak ikro gitu kan Kiroati tuh kayak ikro Jadi Aku belajar di Kiroati Cuma ya pelan-pelan gitu Umi Jadi enggak Terlalu cepet gitu Enggak Jadi kalau aku pengen banget Aku pengen hafal surat Al-Fati Aku pengen hafal surat Al-Fat Apa gitu ya Ya aku denger dari Youtube Kayak Al-Kafi kan Kita biar terlindung dari Fitnah Dajjal gitu kan Iya betul Dulu aku pengen banget bisa hafal itu Tapi aku belajar Ikro itu kan kok Kayaknya susah Kapan bisanya gitu ya Umi Tapi karena emang Pengen banget bisa hafal surat ini Pernah sampai ke bawah mimpi Itu juga pernah Pernah mimpi hafal Surat Al-Fati Ternyata Dari mimpi aku Tapi tuh udah nikah Umi Aku mimpi itu Terus aku bilang sama suamiku Yang aku kok mimpi Udah hafal surat Al-Fati ya Satu sampai sepuluh Padahal belum Terus aku dalam mimpi itu Aku tiba-tiba nyampe di masjid Terus uamiku bilang Berarti kamu harus hafalin itu Indah banget mimpinya Kamu harus hafalin itu Insya Allah bisa Dan ternyata Alhamdulillah Dikasih kemudahan Jadi ya itu Karena kita niat Dikasih kemudahan Jadi aku dengerin Hapal Padahal belum bisa baca Al-Quran Tapi Alhamdulillah hafal Ya Karena kan memang Kalau Allah tuh Tahu niat hati orang ya Maksudnya Allah-Allah tahu nih Orhamdaku ini Pengen banget gitu Bisa baca Quran Pasti dimudahkan gitu loh Pengen bisa hafal Pasti dimudahkan Walaupun Nabi Muhammad aja kan Umi kan Nggak bisa baca Nggak bisa tulis Tapi kok bisa Mengingat begitu banyaknya Ayat-ayat Surat-surat Ada satu Al-Quran itu bisa Ingat semua kan Itu muzizat Itu juga kan Satu muzizat kan Jadi Jadi tidak ada yang tidak mungkin Kalau Allah sudah berkendak Allah tahu nih Hambaku ini nih Niat banget Pengen bisa baca Quran Pasti dimudahkan gitu loh Dengan Dengan caranya Allah sendiri Dengan bagaimana Cara yang menurut manusia Oh kayaknya Gue Nggak mungkin gitu Tapi kan Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak mungkin gitu loh Jadi Dulu juga nih Uktis Saya waktu baru Jadi saya cerita sedikit Tidak ada yang Saya dulu waktu jadi Mu'alaf Saya pikir Ah udah Saya juga Pagi saya Baca Arab tuh Ribet kayaknya gitu ya Maksudnya Gimana bisa sih Saya belajar Arab gitu Paling saya baca Latinnya Latinnya Terus Cuman dalam hati Kalau ngeliat orang baca Arab Kepengen gitu Kayaknya Aduh kok kayaknya Saya iri sih Kepengen bisa baca Arab gitu Kayak orang-orang gitu Terus Dari keinginan itu Saya suka berdoa Kan ya Allah Saya pengen bisa baca Arab gitu Terus kayaknya Allah tuh kayak Menonton saya Untuk mempertemukan saya Dengan guru ngaji gitu loh Secara gak sengaja ya Jadi saya ikut pengajian Di sebelah rumah saya Disitu tuh ada guru ngaji Pas duduk di sebelah saya gitu Saya bilang Bu Saya mau alaf Oh alhamdulillah Kata dia gitu kan Alhamdulillah Ya bu Saya pengen bisa ngaji bu Saya tapi gak ada yang ngajarinnya Saya bilang gitu kan Saya curhat sama dia Oh iya saya bisa Kok ngajarin Kata gitu Terus akhirnya Ya udah begitu Akhirnya Dibilang saya atur jadwal dulu Karena dia sibuk Dia kan ngajar di banyak tempat juga ya Jadi dia dateng-dateng Ke rumah yang mau ngaji Akhirnya Atur-atur jadwal Udah ketemu Saya diajarin sama ibu ini Gitu loh Dia ibu ini memang Cara dia ngajar tuh Menurut saya sangat efektif gitu ya Karena saya kan udah tua Saya pikir gak mungkin juga Saya bisa inget Huruf-huruf hijayah Yang begitu banyak ya kan Dia ngajarinnya Bisa langsung Tek-tek-tek-tek Langsung dalam waktu Satu bulan Saya udah bisa Udah sampai ikro dua Gitu loh Dalam dua bulan Udah ikro empat gitu Kayaknya ikro empat Tapi belum selesai Karena saya pindah Tempat Pindah kontrakan saya Jadi saya gak ketemu lagi Sama beliau Saya sekarang udah gak belajar ngaji Jadi waktu di kontrakan yang dulu Saya Dalam waktu dua bulan itu Saya udah ikro empat Udah Udah mau selesai lah Udah bisa baca lah Setidaknya saya udah bisa baca Cuman panjang pendeknya Saya belum terlalu ini ya Cuman Huruf hijayah udah hafal Jadi alhamdulillah Saya Sampai si ibu itu Nanya gini ke saya Ibu Ibu nyangka gak Ibu bisa belajar huruf hijayah Secepat ini gitu Bisa ingat Saya bilang Enggak Saya gak nyangka Saya bilang Saya juga gak nyangka Dia juga sama-sama gak menyangka Kok ibu bisa ingat gitu Padahal awal-awal Aduh bu Saya Yang mana bisa ingat sih Kayak alip, batas, ajim, haho Kayak gitu aja Saya udah bentuknya aja Saya udah bingung gitu Bedainnya ini yang mana Cuman dia bilang Ibu Saya kasih tau ya Ibu kalau belajar bahasa Arab Jangan lihat dari bentuknya bu Kalau huruf Arab Kalau udah disambung Itu bentuknya udah gak kelihatan Jadi kayak misalnya huruf sa Atau huruf ja Huruf jim Itu kalau disambung tuh Kadang-kadang Yang bisa disambung Misalkan sa dengan ba Atau apa Itu udah gak kelihatan Jadi liatnya apanya Titiknya aja bu Katanya Pokoknya ingetin titiknya aja Kalau titiknya di bawah itu ba Titiknya di atas itu na Terus titik dua di bawah itu ya Titik dua di atas itu ta Ingatnya titiknya aja Terus baru saya Oh gitu ya bu Baru saya disitu langsung Teg-teg-teg Langsung cepet gitu loh Jadi dari cara metode dia ngajar tuh Menurut saya efektif ya Memang dia udah terbiasa ngajar sih ya Dari mu'alaf-mu'alaf Juga ada yang diajarin juga Sampai berapa lama gitu Diajarin sampai udah bisa hatam Quran gitu Sama dia Dia yang ngajarin Jadi memang udah terbiasa Makanya saya Alhamdulillah Ketemu sama itu ibu Jadi walaupun sekarang saya Baca Quran belum terlalu Panjang pendeknya belum terlalu ini Tapi setidaknya ya saya Alhamdulillah saya udah bisa Tahu huruf Arab lah gitu Karena dulu saya berpikir juga Ngapain sih baca-baca Belajar huruf Arab Yang penting kan baca latinnya aja Kayak ukti gitu kan Jadi saya baca latinnya gitu Cuman tiba bisa ada keinginan Begitu saya juga gak tau Saya bilang Dalam hati ya Kok saya kayak iri sih Ngeliat orang tuh pada bisa baca Arab Gitu Bisa ada keinginan seperti itu loh Jadi saya juga gak tau ya Mungkin apa itu dari Allah Kali mungkin ya Allah ingin saya bisa Tahu huruf Arab gitu Jadi jangan hanya baca latinnya aja gitu Kalau misalkan Kalau menurut saya sih Ukti sebaiknya Kalau misalkan ada waktu Ini aja panggil guru ngaji Gitu Kalau memang ada waktu ya Sempet gitu Kalau ibu ini sih Waktu itu ngajarin saya Sehari cuma satu jam Dia juga sibuk kan Jadi cuma satu jam Pokoknya satu jam udah pulang Tapi Seminggu bisa lima kali gitu Dia dateng Sehari sejam 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 Udah gitu aja Terus udah gitu Pas terakhir-terakhir Saya udah mau pindah Seminggu cuma dua kali Atau tiga kali Seperti itu sih Kalau memang Apa Wakti misalkan ada keinginan Mau belajar ngaji Misalkan Harus cari guru tuh Yang bener-bener bisa tahu Metode ngajar gitu Jadi harus Bisa Apa Supaya kita bisa cepat nangkepnya Gitu loh maksudnya Kadang-kadang kan ada guru yang Pokoknya bisa baca aja Udah aja Tapi kan dia gak ngajarin Touch with touch with nya Kayak panjang pendeknya Kayak gitunya Kalau ibu ini Enggak Dia pengen Supaya kita tuh Tahu bener Panjang ini Kalau yang panjang Ada tandanya Gimana kita bacanya panjang Gitu Jadi harus sesuai Jadi jangan hanya sekedar Kan ada guru yang Ya udah Pokoknya kamu bisa baca Quran Udah baca aja Panjang pendeknya Gak terlalu difokusin Gitu loh Seperti itu Terus Kalau Ukti Dari cerita Ukti Kalau saya nangkep sih kan Ukti itu ya Jadi Orangnya kritis ya Kritis Mau cari kebenaran Alhamdulillah Akhirnya udah menemukan Kebenaran Islam Terus Suami juga kebetulan Ini ya Jodohnya juga muslim juga ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Anaknya berapa Ukti? Anak satu Anak satu Anak satu udah besar ya Iya Ini masih Dua tahun Oh dua tahun Laki-laki Perempuan Oh perempuan Oh Alhamdulillah Jadi Ini ada channel Youtube nya juga Umi Channel buat anak-anak Oh udah bikin channel Buat anak-anak Oh Jadi mau Senang aja sih Edukasi Bermain gitu lah Nama channelnya apa Ukti? Chelsea Kids Show Oh Apa? Kurang kedengeran Suaranya? Chelsea Kids Show Chelsea Kids Show Iya Oh nama anaknya Chelsea Iya Oh Alhamdulillah Jadi disitu Mengenai kegiatan Anak-anak Ukti gitu ya Sehari-hari atau gimana? Iya gak sehari-hari sih Gak tiap hari juga sih Bikin konten Cuma kontennya Biasalah konten anak-anak Konten bermain gitu Konten Belajar Terus Y-Ukti Iya Alhamdulillah ya Jadi ini apa Channelnya Ukti sendiri Juga saya lihat Ini ya Subscribernya banyak banget gitu Belum Belum banyak Umi Ukti udah lama ya Udah Di Youtube udah mulai Udah lama juga kali ya Mungkin ya Satu tahun Oh satu tahun Iya udah lama Kalau saya mau baru sih Baru berapa bulan Baru sebelum Bulan puasa Kemarin deh kayaknya Baru Terus ada Pesan-pesan gak Ukti untuk Ini untuk Muslim yang dari lahir Atau untuk Para mu'alaf Mungkin Pesan-pesannya ada gak Dari Ukti Iya sih Pesan-pesannya sih Sebenarnya ya Gak banyak sih Umi ya Jadi Kalau buat kita ya Sama umat muslim Aku sih gak terlalu Banyak bicara Karena aku yakin Teman-teman muslim disini Lebih paham tentang islam Teman-teman yang muslim Lebih mengerti Kebenaran Ya itu semua ada di Dalam Al-Quran Di dalam islam Nah kalau buat Teman-teman yang islam juga Yang agak Mungkin aku bilang Agak nyeleneh tuh Karena apa ya Karena aku Pengalaman kan Mama aku sendiri Murtadin gitu ya Jadi Jangan sampai Kita yang Sampai saat ini islam Jangan sampai kita Mati dalam Kadaan gak islam Janganlah Karena ya memang Sudah jelas Sebenaran itu Sudah Allah tunjukkan Di dalam Islam Di dalam Al-Quran Dengan nabi penutup Nabi Muhammad Sudah Sesuai banget Dengan ajaran Nabi-nabi sebelumnya Jadi sama Ajarannya sama Kalau buat teman-teman yang Masih belum Dapat Dibia Ya Buat teman-teman yang Non-Muslim Aku gak banyak Ngomong juga Sering banget Aku bilang Kalau kalian merasa Kristen yang taat Kalian merasa Kalian pengikut Yesus Ikuti apa Kata Yesus Itu aja Jadi Yesus Sambak Allah Ikuti Sambak Allah Yesus bilang Tuhan itu Allah Ya udah Ikutin Tuhan itu Allah Jangan ikut-ikutan Yang menuhankan Yesus Tapi ikut Apa Yesus Itu aja sih Umi yang bisa Aku bicara Iya Untuk pemirsa Muhalafa Sivana Channel Jangan lupa Subscribe channelnya Ukti Natalia Iryani Mungkin udah banyak Yang subscribe juga ya Iya udah banyak Yang subscribe juga Mungkin bagi yang belum Silahkan di subscribe Channel Youtube-nya Ukti Natalia Iryani Dan juga channel Anaknya siapa tadi Chelsea Kids Show ya Iya Chelsea Kids Show Iya Ini saya Apa Sore hari ini Mendapat banyak Ini ya Pengalaman-pengalaman Dari Ukti ini Sangat Memberi Inspirasi gitu ya Buat kita semua Bahwa Ukti kan Sebagai seorang Muslimah itu Perjuangannya Gak mudah gitu ya Jadi Harus berjuang Untuk mencari kebenaran Untuk mendapatkan kebenaran Terus untuk Mempertahankan Iman gitu kan Sebagai seorang Muslimah Apalagi dapat Tentangan dari keluarga Seperti itu ya Jadi kan Gak mudah gitu ya Kalau untuk Mendapatkan iman Islam itu Gak mudah Jadi bagi umat Muslim yang sudah Muslim dari lahir Harusnya lebih dari Kita lagi gitu ya Ukti ya Seharusnya ya Karena kita kan Gak terlahir Sebagai seorang Muslim gitu kan Dan untuk menjadi Seorang Muslim itu kan Butuh perjuangan gitu Jadi gak semudah itu Kita harus Menyelidiki Apakah benar ini Apa yang Yang saya dapatkan Dari Al-Quran ini Apakah benar itu Kebenaran atau enggak Kan harus Seperti itu ya Ukti ya Jadi ya Kalau saya harapkan sih Umat-umat Apa Umat Muslim Harusnya Lebih Imannya harus Lebih kuat Daripada kita nih Karena kan mereka Sudah terlahir Sebagai seorang Muslim gitu ya Kalau menurut Ukti Islam secara Kafah itu Bagaimana Ukti Muslim secara Kafah Maksudnya secara Kafah itu Gimana ini Umi Secara Kafah kan Kalau di Al-Quran Ada tuh Kita sebagai Seorang Muslim Harus secara Kafah gitu loh Jadi secara Kafah ini Maksudnya secara Total gitu loh Jadi enggak Misalkan Ah saya enggak mau pakai hijab Ah saya enggak mau ini Jadi Pilih-pilih gitu loh Iya Kalau itu sih Aku Ya bukan ahlinya ya Umi ya Karena kan Aku juga Hanya wanita Muslim Biasa gitu ya Tapi kalau Buat diri aku pribadi sih Aku enggak bicara ini Yang lain ya Buat diri aku pribadi Islam itu Yang penting Sholatnya Sholat Apalagi Kayak suamiku juga Alhamdulillah Aku masuk Islam Dapat Suami yang Alhamdulillah Yang soleh Yang taat ya Umi ya Dia mau bimbing aku Alhamdulillah Umi selalu bilang Di dalam Islam Yang penting itu Sholatnya Dan wanita Ingat kehormatannya Tutup aurat Di situ Ya udah Jadi Mau gimana pun Pasti kita kan Namanya manusia Enggak luput dari dosa ya Umi ya Tapi jangan lupa Sama kewajiban kita lah Karena Islam itu yang dilihat Sholatnya Jangan sampai kita Iklam Hanya KTP Islam Waktunya sholat Kita enggak sholat Ngabaikan gitu ya Kalau buat aku pribadi Iya Kalau buat aku pribadi Wanita ya Jadi mau dia ada suami Mau dia enggak punya suami Mau dia Atau mungkin yang belum menikah ya Atau papanya lagi di rumah Atau di dua rumah Suaminya di rumah Atau di mana Ya tetap Kita jaga kehormatan kita Sebagai wanita muslim Kita diwajibkan berhijab Ya sudah Kita jaga itu Karena itu kewajiban Itu aja sih Umi Tapi kalau untuk Keseluruhan Yang Islam yang kafah Gimana Saya juga enggak Apa ya Enggak berani Terlalu bicara juga Bukan bidangnya juga Hanya wanita Waalaikumsalam Ini ada Ada Pak Ustaz Sugi nih Apa ini Malap-malap Berbi Ini pada kumpul nih Astagfirullah Pak Ustaz Sugi Nah ini Ustaz Sugi nih Ahlinya ini ya Kalau Islam Kayaknya Ustaz Sugi nih Yang bisa jelaskan nih Gimana Apa yang dijelaskan nih Katanya muslim secara kafah Itu seperti apa Pak Ustaz Sugi Saya nanya Sama Ukti Natalia Muslim secara kafah Itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz Sugi Bisa tolong menjelaskan enggak Ya ayuhaladzina amanu Dekhulu bisilni kafah Islam yang kafah Itu Islam yang Betul-betul Mengikuti Dari seluruh Ajarannya Baik yang dilarang Ataupun yang diperintahkan Itu sebenarnya Ikuti aja itu Ya Insya Allah kita akan menjadi Muslim yang kafah Ketika seorang muslim disuruh Menutup auratnya Ya dari mulai Rambut sampai ke kakinya Ikutilah Itulah yang kafah Ketika muslim diperintahkan Solat Lima waktu Jalankan Ketika muslim disuruh Untuk Berpuasa di bulan Ramadan Jalankan Itulah yang kafah Begitu mbak Sebenarnya singkat aja Si kafah itu apa Mengikuti ajaran Islam Secara keseluruhan Ya Bawa diri kita Kedalam Islam Secara keseluruhan Ya ayuhaladzina amanu Itakulloha hak Kotukotis Walatamutuna ilawa'ang Tumuslim Hay orang-orang yang Beriman Bertakwalah kamu Kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Takwah Itulah kafah Dan janganlah kamu Mati Keduali dalam Keadaan beragama Islam Itulah kafah Ini sebenarnya sih Bincang-bincangnya Udah Udah cukup jauh Ini Pak Ustadz Sugi Saya sama Ya maaf Saya telah hadir Tadi kan diajak juga Sama Pak Natalia Saya tahu kalau Live-nya dari Zoom ini Jadi tadi ada juga live Bersama Ustadz Agus Weantotan kan Jadi saya nyusulnya Terlambat Dan untung saja Ini tadi kan Udah mau di-reset Zoom-nya kan Untung saja Siapa ada yang rewa Itu memberitahu Maaf jangan ditutup dulu Masih ada live Di Apa Room-nya Malah Malah Pasifana Oh iya Yaudah gak jadi Ditutup Oke lanjut aja Lanjut aman pokoknya Enggak sih Ini udah Udah cukup lama Durasinya Ini Pak Ustadz Sugi Udah mau closing Jadi Ya di Malang juga Udah mau maghrib Ini Umi Iya udah mau maghrib Ini di Malang ya Oh iya waktu Jawa Timur ya Iya Kemarin gini Kemarin saya ada Perlaporan dari Bang Egel Eh Tolong apa dong Mintakan sama Mbak Sifana Sertifikat asli Apa kemualafannya Gimana saya mau minta Nanti tersinggung pula Saya kan begitu Tiba-tiba Tiba-tiba Mbak Sifana Surhat sama saya Mbak Natalia Diajak anu kok Cuek ya Dicuekin ya Ya saya katakan Apa adanya Begitu loh Memang perlu kita Berhati-hati Ya Mbak ya Kenapa kita harus Berhati-hati itu Demi menjaga Agama kita Jangan sampai Kita menampilkan Sesuatu yang Ternyata nanti Bisa Merugikan agama Kita sendiri Bukan begitu Maksudnya Mbak Natalia Iya Iya Bener banget Ustadz Itu saja Terima kasih Mau gue dilanjut Iya jadi ya Memang begitu sih Saya juga dulu Waktu awal masuk ke JCC Ini Pak Ustadz Sugi Saya sempat dimintain Sama Apa Bukan dimintain Pak Budak Angon sih Dulu sama Ibu Josy Saya sempat disinggung Ibu katanya Jadi mu'alaf Ada sertifikatnya Enggak Saya bilang Ya ada lah Masa enggak ada Enggak Bukan kenapa-napa Katanya jangan tersinggung ya Soalnya kan Kita kan Takutnya Kan ada juga Oknum-oknum Yang mengaku-ngaku Mu'alaf Ternyata Bohong gitu kan Cuman abal-abal Gitu Hanya untuk Mau masuk-masuk Ke Jum Muslim aja Atau gimana Terus saya bilang Ya enggak Saya emang ada kok Nanti saya kasih deh Ke Pak Budak Angon Waktu itu kan Saya kan masuk JCC sama Pak Budak Angon Nah terus Jadi saya kasih tuh Ke beliau Saya kirim di WA-nya Waktu itu Saya udah kasih ke beliau sih Ya udah nanti Gini aja deh Saya Saya rasa udah cukup Ini udah mau maghrib Wakti Natalia Iryaninya disana Terima kasih Kita kasih kesempatan dulu Amir atau Slayer nih Oh iya Ini Slayer Oh iya silahkan Bahas apa emang Silahkan Bang Slayer ada yang mau ditambahkan Tengah Tadi Tadi sih cuma bahas ini sih Perjalanan gimana Jadi Mu'alaf Kebencian Mbak Natalia Iryaninya Oh ti Natal Masya Allah Emang panutan Kalau ti Natal Udah ngasih Kesaksian Mu'alafnya Bikin giroh naik Tafadol Lanjutkan Ya orang itu aku minder Ya kan nanti bisa Apa Minta room Iyak Dibikinkan Jadi kan Di Zoom ini Enaknya begitu Kita punya room-room Misalnya kita Ah males rame-rame Nah di room ini Sama siapa yang mau diajak Begitu lebih enak Coba dari kemarin Mbak Natalia disini kan Langsung bisa komunikasi Sama Mbak Sivana Ke room ini yuk Kita bincangkan Nah begitu Siap-siap Insya Allah Nanti belajar sama Ustadz Tugi ya Insya Allah Soalnya gak paham juga Ustadz Ini tadi nanya-nanya juga bingung Sama Mbak Sivana Aku tanya tadi Nanti yang bikin Uhti Natalia minder Hamba kick Aman Yang bikin minder Saya pula nanti Susah gak kicknya Harus terima kenyataan Kalau gitu Ya udah Saya ini deh Saya closing aja deh ya Bang Slayer Sama Mbak Ustadz Tugi ya Terima kasih Kita Ngumpul-ngumpul ya Kita berunding lagi Kita diskusi Ustadz Tugi Mas Triun Mbak Sivana Sama-sama Ustadz Natal Siap Termasuk perkembangan channel Bisa dibahas disini Nanti saya kirimin link Link itunya Kan ada di Pecinta Allah Juga dikirim ya Pak Ustadz Tugi linknya ya Link JCC Ada Cuma Mbak Natalia aja Yang gak mau Itu Mas Anu Diajak dong Mas Imam Masuk Sama gini Ustadz Natal Kalau misalnya Live-nya senangnya duet Tafado masuk aja ke JCC Narasumbernya tumpah-tumpah disini Jadi gak perlu janjian dulu Tinggal temenin live yuk Langsung gangkat Mujahid-Mujahid disini gitu Siap 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 Pasti Nanti dibikinin room sendiri Buat Uhti Natalia Iryani Di JCC Kendu Kendu Ya udah dibikin nanti ya Ini kan mau di-reset nih Dibikin Siapa Iya Ini langsung sekarang nih Uhti Natalia Iryani Langsung bikinin nanti Ini berintah Jangan dibantah Iya Tak sama Siap Cepakat-cepakat Iya Saya closing aja ya Bang Sayer Pak Ustadz Sugi Insya Allah Gak enak nih Uhti Natalianya Mau Sholat Maghrib Iya terima kasih Iya udah Udah azan disini Terima kasih atas kehadirannya Uhti Natalia Iryani Udah sharing-sharing Di channel Mualafa Sivana Dan Kita disini Mendapatkan banyak Motivasi Inspirasi Mengenai kisah yang Perjuangan dari Uhti Natalia Iryani Sebelum menjadi muslimah Saya ucapkan terima kasih Dan untuk yang sudah hadir Di live chat juga Terima kasih kehadirannya Jangan lupa subscribe Channelnya Uhti Natalia Iryani Dan juga anaknya Tadi siapa namanya Lupa saya Anaknya Chelsea Kids Show Oh iya Chelsea Kids Show Nama channelnya Di subscribe Like, comment, dan share Saya akhiri aja Acara Bincang-bincang sore hari ini Bersama dengan Nukti Natalia Iryani Dengan mengucapkan Subhanahu Alaihi Wasallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Mbak Natalia live juga Ini sudah selesai ya live-nya ya Tapi masih bisa ngobrol ya Iya Jadi beda sama streamer Kalau zoom itu Kalau udah live itu Kita bisa stay di sini Streamnya juga bisa kok Iya tapi Iya tapi Tidak Terima kasih